Ramadan itu maraton hadirin, harus pemanasan, maraton 30 hari, Antum diminta untuk gaspol, bermain di level terbaik, beribadah di level terbaik, dan dari 10 hari pertama, lalu 10 hari kedua, lalu 10 hari ketiga, itu grafik harus naik, dan klimaksnya di 10 hari terakhir, gak mudah. Kalau Antum gak persiapan dari syaban berat, makanya kalau tahun-tahun lalu kita kurang persiapan, tahun ini kita harus persiapan, dan itu kunci para ulama, mereka gak mulai di satu Ramadan, mereka mulai dari syaban, mereka mulai dari rojab, mereka mulai dari bulan-bulan, 6 bulan, udah start fokus Ramadan, sukses, nah kita tiba-tiba masuk, gak bisa, terbukti. Habis bensin tengah jalan lagi, habis bensin tengah jalan lagi, gak bertahan, karena metodenya begitu, gak ada persiapan, gak ada pemanasan. Kalau atlet-atlet terbaik yang berkompetisi di Olimpiade, mereka harus masuk TC, yang masuk TC bukan yang newbie-newbie begitu loh, yang baru-baru gitu lagi semangatnya ikut lari, tiba-tiba langsung ikut Olimpiade, enggak kan, itu atlet-atlet terbaik, itu aja harus masuk TC bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau para salaf terdahulu yang memang ahli tahajud, ahli kira'ah, ahli Qur'an, ahli sedekah, itu mereka harus persiapan, ya apalagi kita. Ahli Qur'an bukan, ahli tahajud bukan, ahli dikir bukan, terus tiba-tiba pengen langsung dapat laidul qadar, gak bisa. No shortcut proses, hadirat. Gak ada jalan pintas menuju pesuksesan. Semua harus berjalan sesuai dengan sunatullah. Dan ini waktunya, di Syabat. Jangan kesiangan. Jangan baru semangat di hari pertama, terlambat. Orang-orang yang ingin berhasil, itu start dari awal. Antum kalau mau ikut lomba lari, mulainya jam 6, Antum harus datang jam berapa? 6 lewat 5. Kan gak mungkin. Jam 6 udah gak mungkin menang deh. Gak mungkin menang. Start jam 6, pistol ditemakan jam 6, Antum datang jam 6 gak mungkin. Antum harus datang 1 jam sebelumnya. Terus salih lari, stretching, terus pemanasan. Kalau untuk dunia saja kita harus persiapan bagaimana dengan Ramadan. Ini puncak perhelatan. Maka kita harus persiapan hadirin, ahli rahmat ya Allah s.w.t. Terima kasih telah menonton!